selamat pagi penanggung ya lo, bih pagi, 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 bih apa kabar kalian semua? masih sehat? masih semangat? tentunya masih ya hari ini kita akan belajar tentang matematika apa yang akan kita pelajari? pertama kita akan belajar pengurangan bilangan ratusan tanpa meminjam seperti apa sih pengurangan bilangan ratusan tanpa meminjam? jangan kemana-mana, tetap saksikan video ini ya dah sekarang kita akan melakukan pengurangan tanpa kita akan meminjam, waktu kelas 1 kita juga pernah melakukannya tapi angkanya masih puluhan, sekarang angkanya sudah ratusan untuk mengingat apa yang pernah kita pelajari di kelas 1 mari kita lakukan pengurangan dengan angka puluhan berikut ini ya untuk bilangan puluhan atau angka puluhan, Pak Aci punya angka 45 angka 45 ini akan Pak Aci kurangi dengan angka atau bilangan 32 kita kira-kira 45 dikurangi 32 hasilnya berapa ya? pertama kita akan menggunakan cara bersusun panjang kedua angka ini kita buat menjadi dalam bentuk panjang pertama 45 45 kalau kita sadikan dalam bentuk panjang menjadi 40 ditambah 5 kemudian angka 32 jika kita dalam bentuk panjang menjadi 32 sama dengan 30 30 ditambah 2 karena ini pengurangan kita beri garis dan tanda pengurangan di bawahnya caranya masih sama ketika waktu penjumlahan kemarin dimulai dari satuannya atau dari belakang kita mulai mengurangi dari satuannya atau dari belakang ingat-ingat 5 dikurangi 2 hasilnya sama dengan 3 nah kita beri tambah di sini sekarang setelah kita mengurangi satuannya kita akan melakukan pengurangan pada bagian puluhannya 40 dikurangi 30 hasilnya sama dengan 10 10 ditambah 3 sama dengan 13 jadi 45 dikurangi 32 hasilnya sama dengan 13 angka 13nya kita tulis di sini itu pengurangan dengan cara bersusun pajak sekarang kita akan melakukan pengurangan dengan cara bersusun penjeng masih tanpa meminjam sekarang angkanya masih sama 45 dikurangi 32 45 nya kita tuliskan di sini kemudian 32 nya kita tuliskan di bawahnya kita beli garis dan tanda pengurangan caranya caranya masih sama dikurangi dari satuannya dulu atau dari belakang dari yang paling belakang 5 dikurangi 2 hasilnya berapa 3 kita tulis di sini kemudian puluhannya 4 dikurangi 3 hasilnya 1 jadi 45 dikurangi 32 sama dengan 13 hasilnya sama saat kita menggunakan cara bersusun panjang ini yang bersusun panjang dan yang ini yang bersusun pendek hasilnya sama semua 45 dikurangi 32 sama dengan 13 bersusun panjang hasilnya 13 bersusun pendek hasilnya juga 13 nah ini masih yang puluhan sekarang kita akan yang ratusan jangan kemana-mana sekarang kita akan melakukan menghitung pengurangan bilangan ratusan tetapi masih tanpa meminjam pakcik memiliki angka 252 yang akan dikurangi 131 kira-kira hasilnya berapa ya 252 dikurangi 131 kita akan melakukan dua cara bersusun panjang dan bersusun pendek pertama kita akan bersusun panjang dulu kalau bersusun panjang tiap angkanya dibuat dalam bentuk panjangnya ya 252 sama dengan 200 ditambah 50 ditambah 2 kemudian angka pengurangnya kita tulis disini 131 131 bentuk panjangnya sama dengan 100 ditambah 30 ditambah 1 kemudian kita garis panjang dan kurang caranya masih sama dimulai dari yang paling belakang atau dari satuannya ingat dari satuannya dari yang paling belakang berarti kita kurangi 2 dikurangi 1 2 kurangi 1 hasilnya berapa ya tentu saja 1 kita beri tanda tambah disini kemudian satuannya sudah kemudian puluhannya 50 dipurangi 30 hasilnya 20 yang tambah 200 dipurangi 100 hasilnya 100 kita kita sudah mengurangi dari belakang dari satuannya 2 kurangi 1 sama dengan 1 kemudian puluhannya 50 50 dikurangi 30 hasilnya 20 hasilnya kemudian ratusannya 200 dikurangi 100 hasilnya 100 nah angka ini kita jumlahkan sekarang 100 ditambah 20 ditambah 1 100 tambah 20 sama dengan 120 ditambah 1 jadi 121 jadi 252 dikurangi 131 dengan cara bersusun panjang hasilnya adalah 121 seperti ini kemudian kita akan menggunakan cara bersusun pendek kita tuliskan disini 252 kemudian kita dibawahnya tulis 131 kita kurangi caranya sama dari satuannya atau dari yang paling belakang 2 dikurangi 1 hasilnya 1 kemudian puluhannya 5 dikurangi 3 hasilnya 2 kemudian ratusannya 2 dikurangi 1 hasilnya 1 252 dikurangi 131 hasilnya 121 nah dari dua cara ini bersusun panjang dan bersusun pendek hasilnya sama yaitu 121 mudah sekali bukan sampai cuma di video berikutnya selamat 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 Terima kasih telah menonton!